Halo co-friends, disini kita punya sebuah soal nih, kita kerjakan bersama-sama ya. Luas bangun pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah disini terdapat sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm. Jadi kita tulis dulu ya, diketahui diameter sama dengan 10 cm. Yang ditanya adalah luas lingkaran. Nah perlu kita ketahui, rumus dari luas lingkaran sama dengan P dikali R dikali R. Dengan R adalah jari-jari. Nah kita tulis dulu ya, rumusnya, luas lingkaran sama dengan P dikali R dikali R. Nah P di sini sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Untuk soal ini kita akan menggunakan P 3,14 karena diameter lingkaran 10 cm tidak bisa habis dibagi 7. Jadi kita tidak bisa menggunakan P 22 per 7. Nah disini kita belum mengetahui jari-jarinya. Perlu kita ketahui, jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Karena jari-jari sama dengan setengah dikali diameter, maka sama dengan setengah dikali 10 cm, sama dengan 5 cm. Nah setelah diketahui jari-jari dan juga P-nya, maka kita tulis sama dengan 3,14 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita kalikan terlebih dahulu 5 cm dengan 5 cm ya, supaya lebih mudah saat menghitungnya. Karena 5 cm dikali 5 cm sama dengan 25 cm persegi, maka sama dengan 3,14 dikali 25 cm persegi. Nah kita abaikan terlebih dahulu komanya. Kita kalikan seperti biasa 314 dengan 25. Hasil akhirnya 7850. Nah tadi kan kita kalikan dengan 3,14. Ada 2 angka di kanan koma. Jadi kita akan meletakkan koma pada hasil akhir ini dengan 2 angka di kanan koma. Nah komanya kita letakkan di sini ya. Jadi 3,14 dikali 25 cm persegi sama dengan 78,5 cm persegi. Nah ternyata pada pilihan jawabannya tidak ada nih ko friends. Jadi kita tambahin jawaban sendiri ya pada opsi E, 78,5 cm persegi. Wah ternyata mudah sekali ya ko friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.